Setelah itu sudah mengembang kembali. Tidak, itu sudah mengembang mereka 3-0, di mana penelitian telah mengembang. Cristiano Ronaldo berhasil menyumbang 2 gol saat Al-Nasur pesta gol di Markas Al-Ithihad pada laga tunda pekan ke-17 Liga Arab Saudi, Rabu 27 Desember 2023, Dinihari Waktu Indonesia Barat. Hasil garam Saudi antara Al-Ithihad versus Al-Nasur yang berlangsung di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium berakhir dengan skor 25. Pada pertandingan ini, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol 2 kali. Lewat gosok pocer penalti pada menit ke-19 dan 68, Al-Nasur mendapatkan hadiah penalti setelah Al-Ihlan Jami ditendang Benzeman di kotak terlarang. Menariknya saat Ronaldo hendak mengeksekusi penalti Keper Al-Ithihad terlihat sangat gugup. Dirinya seperti tak siap untuk menghadapi tendangan dari Cristiano Ronaldo. Wasid bahkan sempat rekan kamera untuk menenangkan sang Keper. Keper Al-Ithihad itu bahkan sampai mengambil handuk untuk mengeringkan keringatnya. Ronaldo pun berhasil menendang penalti dengan sempurna. Keper lawan terkecoh dengan arah bola Ronaldo yang menuju tengah gawang. Keper Al-Ithihad kembali dihadapkan dengan tendangan keras Ronaldo. Untungnya bola tak mengenai badannya. Berawal umpan terobosan dari Alex Teres, Ronaldo langsung menyisir sisi kiri pertahanan Al-Ithihad. Ronaldo pun langsung melepaskan tembakan kerasnya. Namun sayangnya sempat itu masih membentur mistar gawang Al-Ithihad. Al-Nasr akhirnya berhasil menciptakan gol ke-2 pada munit ke-35. melalui aksi Talisca. Pemain aslam Brazil itu pun melakukan gocekan sekali kemudian melepaskan bola ke gawang Al-Ithihad. Gol Al-Nasr berbalik unggul 2-1. Berlangsung pada bapak kedua, tim tuan rumah pun langsung tancap gas. Al-Ithihad akhirnya berhasil menyamakan skor pada munit ke-52 lewat aksi Abdurrazzak Hamdallah. Bak Jatuh tertimpa tangga, Al-Ithihad harus mendapatkan hukuman penalti. serta bermain dengan 10 pemain setelah Fabinho di kartu merah oleh wasit. Fabinho mendapatkan kartu merah setelah tangannya kepergok melakukan pukulan ke muka Otavio di kotak penalti. Ronald yang mengambil penalti pun sukses melakukan tugasnya. Keunggulan jumlah pemain benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Al-Nasr dengan mencetak gol keempat. Sadio Mane membawa tim asuan Luis Castro unggul 4-2 berkat golnya pada menit ke-75. 7 menit berselang. Mane kembali mencetak gol untuk memperlebar keunggulan Al-Nasr atas Al-Ithihad. Penyerang asasan negal itu merupik celah gawang tuan rumah usia menerima umpan terobos dari Otavio. Atas kemenangan ini, Al-Nasr memperkecil jaraknya dengan Al-Hilal di punca kelas 9 Liga Arab Saudi. Saat ini, Ronaldo CS berada di posisi kedua dengan koleksi 43 poin. Al-Nasr berjerak 7 poin dengan Al-Hilal yang berada di punca. Dengan dua gol ke gawang Al-Ithihad, dalam langkah kali ini penyerang berusia 38 tahun itu sah, menjadi raja gol pada tahun 2023. Saat ini, Ronaldo sedang mencetak 53 gol sepanjang 2023 dan mengalahkan Harry Kane yang mencetak 52 gol. Terima kasih telah menonton! Pertamaian, Never in doubt! Kan you believe it? Benzimog. Malam, Juth, jauh, dia dipercaya ke-lebaran, tapi... Ronaldo menurutnya mencetak seperti itu sangat mudah. Penalty. Terima kasih telah menonton!